Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Into the Storm. Into the Storm sendiri adalah film besutan Stephen Quill yang dirilis pada tahun 2014. Film yang bergenre action thriller ini mengangkat tema bencana alam yang menceritakan tentang badai tornado super besar yang melanda kota kecil di Silverton. Sehingga badai besar tersebut berhasil menghacurkan sisi kota dan menyebabkan banyaknya korban jiwa. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Mungkin kalian juga ampe bosan ngedengernya. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan empat anak muda yang sedang merayakan kelulusan mereka di dalam mobil. Di tengah suasana menyenangkan itu, tiba-tiba hujan turun. Diikuti kilat yang menyambar serta terdengar gemuruh tak jauh dari tempat mobil mereka terparkir. Tiang listrik tiba-tiba rusak, menyebabkan muncul percikan api dan lampu-lampu jalan padam. Kempatnya menjadi panik ketika menyadari angin tornado datang ke arah mereka. Sayangnya mereka terlambat untuk kabur. Tornado itu menghantam mobil mereka sehingga mereka tewas setelah mobil mereka terjatuh dari udara. Keesokan paginya, berita mengenai tornado dan kematian empat anak muda tersebut telah tersebar. Sekelompok orang membuat film dokumenter tentang fenomena alam memburu tornado tersebut. Sementara di tempat lain, dua orang anak muda kakak beradik bernama Donnie dan Ray sedang membuat video dokumenter yang disebutnya Kapsul Waktu. Karena diminta oleh ayahnya Gray yang bekerja sebagai wakil kepala sekolah di Silverton. Karena kesibukan pekerjaannya sebagai wakil kepala sekolah itu, Gray tidak sadar telah mengabaikan kedua putranya. Lalu, Donnie yang merasa terabaikan mulai tidak tahan dengan sikap ayahnya. Mereka bertengkar sebelum berangkat ke sekolah dan Ray yang memang sedang memegang kamera merekam pertengkaran itu. Di Pombensin, tim pembuat film dokumenter sedang berdebat tentang titik muncul tornado berikutnya. Pete yang merasa frustasi karena pendandaan mereka baru saja dicabut bersikeras ingin pergi ke Riverside. Dan tak mau mengambil risiko gagal merekam tornado tersebut. Namun, Allison sebagai ahli meteorologi di tim mereka menyarankan untuk pergi ke Silverton karena merasa yakin bahwa tornado akan mengarah ke sana. Setelah perdebatan kecil di antara mereka berdua yang membuat kru lain menjadi tegang, akhirnya Pete pun menerima saran Allison dan mereka pergi menuju Silverton. Di sudut lain Silverton, dua orang YouTuber sedang merekam aksi konyol mereka untuk menaikkan jumlah viewers. Kemudian Titus, nama mobil pengejar badai yang dirancang Pete, lewat melintas dan mereka mengikutinya. Ketika Pete sedang merekam kelebihan-kelebihan Titus, Allison menerima telepon dari putrinya yang bernama Grace. Putrinya marah karena Allison yang telah berjanji untuk pulang tidak bisa melakukannya karena harus mengejar tornado. Tentu saja Allison merasa bersalah pada putrinya karena tak bisa menepati janji. Donnie dan Trey sedang merekam suasana di sekolah menjelang acara kelulusan. Trey yang melihat Kathleen, perempuan yang disukai oleh kakaknya itu, segera menyuruh Donnie untuk mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Awalnya Donnie menolak karena telah diperintah ayahnya untuk merekam berlangsungnya acara kelulusan. Tapi Trey meyakinkan Donnie untuk mengikuti kata hatinya dan melakukan sesuatu yang berdasarkan keinginannya. Akhirnya setelah diakinkan oleh Trey, ia pun meninggalkan acara kelulusan itu dan pergi membantu Kathleen menyelesaikan tugasnya di pabrik paper mill. Donnie telah menyerahkan seluruh tugas merekamnya pada Trey dan Trey tak bisa menolak itu karena ingin melihat kakaknya melakukan sesuatu yang membuat dirinya sendiri bahagia. Namun Trey yang mengambil alih tugas kakaknya kemudian merasa kecewa terhadap perlakuan Gray yang meremehkannya dan berlalu meninggalkan Gray dengan wajah kesal. Kemudian hujan es tiba-tiba turun ketika Alison, Pete, dan rekan-rekannya sedang berada di hotel untuk mengambil baterai kamera. Pete terlihat legah begitu mengetahui bahwa badai benar-benar mengarah ke Silverton. Lalu bertepatan dengan dimulainya acara kelulusan, Donnie dan Kathleen telah berada di pabrik paper mill tanpa mengetahui situasi cuaca saat itu. Tornado mulai terbentuk di bagian utara Silverton. Tim dokumen ter, Pete merekamnya tak jauh dari titik tornado itu terbentuk. Diukuti dua orang youtuber bernama Dong dan Rivers. Tornado itu mulai mendekat ke arah Pete. Membuat Jacob, kru barunya sangat ketakutan ketika merekamnya. Sialnya, tornado yang diperkirakan akan mengarah ke arah Pete justru berbelok dan mengarah menuju ke sekolah di mana ratusan orang tengah berkumpul untuk melayakan kelulusan. Suasana di sekolah tiba-tiba mencekam. Semua orang panik berlarian mencari perlindungan. Tornado itu menerjang dan membuat sebagian gedung sekolah hancur serta atapnya berterbangan. Meski begitu, belum ada korban jiwa di sekolah dan semuanya dinyatakan aman. Tak lama, tornado itu mulai berpindah lagi. Gray yang mengkhawatirkan keadaan Donnie segera menghubunginya untuk memberitahu situasi. Sayangnya sebelum sempat Gray bicara mengenai badai, sambungan teleponnya terputus. Tak disangka, tornado itu mengarah ke pabrik paper mill di mana Donnie dan Kathleen berada. Pabrik tua yang memang sudah lama sekali terbengkalai itu langsung hancur seketika menimpa Donnie dan Kathleen ketika diterjang, tornado. Gray yang mengkhawatirkan Donnie berniat segera menyusulnya ke pabrik paper mill. Ia melihat situasi di luar sekolah benar-benar sudah sangat hancur berantakan akibat dilalui pusaran angin. Sementara Pete dan Allison yang mengejar badai itu segera pergi ke pusat kota setelah melacak bahwa pusat badai akan berlangsung di sana. Donnie dan Kathleen selamat dari terjangan tornado. Hanya saja mereka terjebak di bawah puing-puing pabrik dan tak bisa keluar karena dihalangi oleh reruntuhan dan besi yang cukup berat untuk digeser oleh Donnie. Gray dan Trey sedang dalam perjalanan untuk menyusul Donnie. Di mobil, Gray terus menanyai tentang Donnie yang tak bercerita soal Kathleen padanya. Kemudian dengan kejujuran Trey menjawab bahwa Gray sangat sulit diajak bicara sehingga anak-anaknya tidak lagi ingin bercerita padanya. Raut wajah Gray terlihat merasa bersalah mendengar pendapat dari Trey. Mereka sampai di area pemukiman yang dilalui tornado dan mendapati keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Kembali ke situasi di pabrik paper mill, terlihat Donnie masih berusaha mendorong besi yang menghalangi jalan keluarnya. Namun, hal itu tak membuahkan hasil. Kathleen mencoba untuk mencari sinyal pada ponselnya. Namun hasilnya pun nihil. Mereka hampir putus asa dan merasa tak punya jalan lain untuk meminta pertolongan. Di pusat kota, Allison yang sedang mengejar badai memutuskan untuk berhenti sebentar dan meminta Dong dan Rivers yang mabuk agar segera masuk ke dalam bangunan dan berlindung. Namun, Dong dan Rivers menolak. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, tiba-tiba terbentuk pusaran angin baru yang cukup besar dan langsung menghancurkan bangunan-bangunan yang dilaluinya. Gray dan Trey melintas di pusat kota dan tertahan akibat pusaran angin itu. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke dalam bangunan. Naas, ketika Gray berlari, mobil tiba-tiba jatuh menghalanginya. Di saat yang bersamaan, Allison hampir terbang terbawa pusaran angin. Gray yang melihat itu langsung berlari menyelamatkannya dan berpegangan pada pintu titus. Pusaran angin terhenti tiba-tiba, membuat Gray dan Allison langsung terjatuh ke tanah serta nyawa mereka selamat. Niat Gray untuk menyusul Donnie terhalang ketika ia melihat mobilnya terbalik dan hancur akibat terjangan angin. Wajahnya khawatir bercampur tegang karena ia pun tak bisa menghubungi Donnie. Tapi keberuntungan masih berpihak padanya. Allison menawari tumpangan karena tujuan mereka sama. Mereka menuju paper mill dengan Gray yang menumpang di fun sedangkan Trey berada di titus untuk merekam. Di paper mill, untuk mengalihkan ketegangan, Donnie dan Kathleen mengobrol tentang keluarga mereka sambil berharap akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka dari tempat itu. Lalu, di dalam fun ketika dalam perjalanan menuju paper mill, Allison pun bercerita mengenai putrinya yang ia tinggalkan demi pekerjaannya saat ini. Mengungkapkan rasa bersalahnya pada sang putri karena tidak bisa menepati janjinya untuk pulang. Begitupun Gray yang sebenarnya memendam rasa bersalahnya pada Donnie dan Trey. Donnie dan Kathleen yang pelan-pelan putus asa dan seperti kehilangan harapan untuk hidup, mulai memikirkan tentang kematian dan kata-kata terakhir yang akan disampaikan pada orang-orang terdekatnya. Setelah Donnie bercerita tentang kematian ibunya, tanpa diduga, pipa air di atas reruntuhan bocor dan airnya mulai memenuhi tempat mereka terjebak. Keadaan semakin mencekam. Pusaran angin terbentuk di mana-mana dan tak beraturan, menghancurkan segala hal yang dilewatinya. Don dan Rivers, YouTuber yang merekam kejadian itu pun ikut terseret bersama angin dan tertelan ke dalam pusarannya. Mobil-mobil dan puing-puing berterbangan ke segala arah. Satu pusaran angin mengenai Van, Alison, dan Gray membuat Van-nya terbalik. Mereka keluar dari Van dan berlari mencari tempat perlindungan. Pusaran angin di dekat mereka kemudian berubah menjadi pusaran api yang mengerikan karena kebakaran yang terjadi di bawahnya. Jacob yang merekam hal itu dari jarak dekat mengalami nasib tragis. Ia terseret dan tertelan ke dalam pusaran yang sudah pasti membuatnya tewas seketika karena terbakar. Alison menjerit histeris melihat Jacob dan ingin berusaha untuk menyelamatkannya. Namun Gray segera menahannya dan membawanya masuk ke dalam gereja untuk berlindung. Diikuti oleh orang lain, setelah suasana kembali tenang dan pusaran angin itu berlalu, terjadi keributan antara Alison dan Pete. Dengan marah dan kecewa, Alison menyalahkan Pete atas kematian Jacob. Daryl menengahi mereka dan mengatakan bahwa kematian Jacob adalah kesalahannya dan ia akan bertanggung jawab untuk itu. Di waktu yang sama, air terus memenuhi tempat Donnie dan Kathleen terjebak. Mereka berusaha untuk menghentikan air yang menerobos masuk, namun usaha mereka pun sia-sia. Dengan waktu singkat, air itu memenuhi tempat mereka dan hampir menenggelamkannya. Sementara Gray, Alison, dan Trey sudah kembali berada dalam van untuk menuju Pepper Meal. Masih tak ada sinyal di telepon Gray untuk menghubungi putranya. Namun Donnie sendiri berhasil mendapatkan sinyal dan segera menelpon ayahnya untuk memberi tahu keadaan dan posisinya saat itu. Di dalam keputus asaan mereka, Donnie dan Kathleen membuat video berisi kata-kata terakhir mereka jika kemungkinan buruk terjadi sehingga membuat mereka kehilangan nyawa. Kathleen menangis dan mengucapkan segala yang berada dalam hatinya. Begitupun Donnie, ketinggalan air sudah sampai mulut mereka. Dalam beberapa waktu kemudian, mereka mungkin akan mati tenggelam jika tidak ada yang menyelamatkan. Dengan kekhawatiran yang luar biasa, Gray langsung turun dan berteriak memanggil Donnie begitu sampai di Pepper Meal. Berusaha mencari keberadaan anaknya. Untuk saja, ia berhasil menemukannya. Namun kesulitan yang menyingkirkan besi dan puing yang menghalangi mereka, terakhir memiliki ide untuk menggeser besi tersebut kemudian berlari masuk ke van. Menabrakannya sehingga besi itu bergeser dan tak lagi menghalangi. Namun besi lain justru menipa kaki Donnie dan membuatnya tak bisa berenang naik ke permukaan. Gray menyelamatkan dengan menyelam masuk. Ia singkirkan besi itu dan menarik Donnie yang sudah tak bernafas. Gray berusaha memberi pertolongan pada Donnie. Suasana menjadi begitu sedih dan tegang saat itu. Trey khawatir melihat keadaan kakaknya yang tak sadarkan diri. Syukurnya, usaha pertolongan itu berhasil dan Donnie kembali bernafas. Momen setelah itu menjadi begitu mengharukan. Gray memeluk kedua putranya dan mengungkapkan perasaan sayangnya pada mereka. Momen itu tapi tak berlangsung lama. Pete menjemput mereka menggunakan titus. Badai masih belum selesai dan akan terjadi tornado berikutnya yang jauh lebih besar. Mereka memutuskan untuk ke sekolah dan menyelamatkan orang-orang yang masih berada di sana. Meminta semua orang untuk pergi menyelamatkan diri menggunakan bes sekolah. Semua orang berlarian dengan panik ketika Gray datang memberitahu situasi badai. Dengan cepat mereka semua melarikan diri menggunakan bes. Ternado semakin mendekati mereka. Tiang listrik tiba-tiba jatuh dan menghalangi jalan mereka. Tak ada jalan memutar dan tak ada waktu untuk mencari jalan lain. Ternado berada tepat di belakang mereka. Menyadari bahwa tak ada waktu untuk menghindari tornado dengan kecepatan 300 km per jam itu. Mereka akhirnya mencari perlindungan di dalam saluran air. Mereka berhasil masuk dan berlindung di dalam saluran air. Pesawat dan truk mulai berterbangan. Salah satunya menghantam saluran air dan melonggarkan besi pelindungnya. Badai itu terlalu besar. Dengan segala tekadnya dan mempertaruhkan nyawanya, Pete memutuskan untuk menutup saluran air itu menggunakan titus. Ia berhasil menahannya untuk beberapa saat. Tornado tiba-tiba berhenti. Namun bukan sebuah kabar baik. Karena tornado itu segera terbentuk lagi dan mereka sedang berada di pusatnya. Dengan angin yang jauh lebih besar dan kuat. Tornado itu berhasil menyeret titus dan Pete ke dalam pusaran dan menerbangkannya ke langit. Terlihat ketenangan dan keindahan sesaat sebelum Pete kembali terjun ke bawah dan menghantam tanah dengan keras. Tapi setelah itu, tornadonya menghilang. Cuaca kembali cerah dan mereka yang berhasil selamat dapat bernafas lega kembali. Keadaan setelah tornado itu berlalu benar-benar sangat kacau. Semua bangunan telah rata kembali dengan tanah. Banyak orang yang kehilangan keluarganya. Trey masih merekam kapsul waktu dan mewawancarai orang-orang setelah tornado itu. Yang tentunya mengubah pandangan hidup semua orang setelahnya. Menunjukkan sisi lain dari kemanusiaan dan lebih menghargai kebersamaan. Lalu sebuah keajaiban ditunjukkan. Dong dan Rivers yang sempat tertelan ke dalam pusaran tornado ternyata selamat dan tersangkut di dahan pohon. Mereka merekam semua kejadian tornado itu lewat kamera yang berada di helm, Dong. Sebagai film yang dikategorikan disaster movie, Into the Storm telah berhasil menyajikan efek visual yang benar-benar mengesankan dan terkesan sangat nyata untuk ditonton. Memberikan sensasi menegangkan yang dahsyat. Dengan teknik pengambilan gambar yang seperti pengambilan gambar video dokumenter sesungguhnya. Membuat saya pribadi yang menontonnya seakan-akan masuk ke dalam film. Karakter-karakter yang dibuat penulis pun sudah terasa pas dan lengkap. Sayangnya, plot film ini terasa kurang kompleks dan banyak hal-hal tidak masuk akal terjadi dalam adegannya. Namun jika mengabaikan plot, sebenarnya efek visual dan audio dalam film ini sangat patut diacungi jempol dan bisa dikategorikan ke dalam film disaster yang wajib untuk kalian tonton. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang selalu menanti-nanti konten dari kamar film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.